Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Anda menyaksikan poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat orang yang terpapar varian Omikron di Indonesia mencapai 46 orang Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi Cubir Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengkonfirmasi saat ini pihaknya berhasil menemukan adanya 27 kasus orang yang terpapar varian Omikron Menurutnya orang-orang yang terkonfirmasi kasus varian Omikron itu mayoritas merupakan para WNI yang baru saja pulang dari luar negeri Siti Nadia Tarmizi mengatakan saat ini sebagian besar pasien telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso Jakarta Seluruh kasus tersebut berhasil dilacak melalui hasil pemeriksaan WGS yang dilakukan oleh Badan Litbang Kelas di mana hasil pemeriksaan itu telah keluar pada tanggal 25 Desember 2021 Sementara kasus orang yang terpapar COVID-19 varian Omikron biasanya baru diketahui setelah menjalani karantina lebih dari 3 hari Demikian pos kota terkini Saya Niti Sahawaroh dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!